Intro Saya punya kitab Mas Rauh Rauh itu kitab para khabaim Orang-orang alim khabaim itu biasanya pegangannya kita tutup Bahkan se-alim Abdul Al-Haddad itu pegangannya kitab Al-Mas Rauh Rauh Jadi diantara master kitab yang diikuti Abdul Al-Haddad itu Habib Abdul Al-Haddad itu kitab Mas Rauh Rauh Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah Asyid Tiki Itu seorang syarifah suriyahnya nabi itu ya termasuk kalau mengetikan seperti ini Oh dia senang buyon relax zaman dihidup itu terkenal Istaharut bidu abadu 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 ya relax Relax dia sering buyon sering gejol-gejolkan Itu diantara munajatnya bilang gini Ya Allah jika saya masuk neraka Maka kalimat Allah ilahilu akan saya tenteng kemana-mana di neraka Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh Masa orang melapatkan daya Allah masih masuk neraka Mereka tidak bisa membayangkan Kalau kalimat taibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka Mulanya normalnya bunroko itu aneh Awas dengan bunroko Oh aneh berarti Saya punya analogi begini Ini rumah lo tenang Tapi jangan menganggap omongan sahup Bisa saja ini pak jadal Misalnya sama tak pedai Ini mushaf ya Mushaf itu Qur'an itu Cara bahasa Indonesia Qur'an ini Cara bahasa benernya Ini mushaf Ini mushaf diinjak kefuat Murtad apa enggak? Enggak jawab saja Murtad kan? Atau dilecehkan Oke saya mustafa Jigotlah usyuklah Misalnya yang lecehkan mushaf Murtad tau Murtad Intinya melecehkan mushaf itu Murtad Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran Dan itu disepakati ulama Orang yang menginjak mushaf Atau meludai Atau ngeriayi mushaf Semua yang bentuknya istighfab Melecehkan mushaf Adalah Murtad Faham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu Dengerin ya Malaikat juga Kena aturan itu Kenapa para ahli Qur'an Hamal atau Qur'an Itu banyak yang meyakini Dijamin enggak masuk neraka Ini bukan urusan kue sentimen Sentimen saya Sentimen siapa Masaku Enggak seperti itu Kau bisa bayangkan Malaikat Ini menyaduk mushaf Enggak bayangkan saja Kau bisa Kau bisa Kau waras lho Tak kemaras Kau bisa bayangkan Malaikat yang terhormatiku Terus rara-rawa aturan Nanti menyaduk mushaf Padahal mushaf ada di dada Hamalat di Qur'an atau hafi Enggak kau bisa bayangkan Malaikat harus punya etika Harus punya konstitusi Di antara aturannya Rara-rawa Nyadukkan Ngapal Qur'an Tapi itu diadanya Murtad Nah Sebab itu Kamu jangan kaget Misalnya Nabi cerita Orang yang hafal surat tabarok Mungkar nagir itu Itu masyur Sampai nanti Cari di kitab Ibnu Kasir Ada orang hafal surat tabarok Tapi buku berdik Bukuk berdik Bukuk berdik Bukuk berdik Menteri itu Bukuk berdik Bukuk berdik Bukuk berdik 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 Bukuk berdik Bukuk berdik wawah hasil Malaikat Mungkarnakiri sesuai prosedur orangnya tapi dihantemi jatuh sih terkenalnya ini digodol, jadi orangnya dituduk wajir sepala-pala saya tahu kok godolnya itu kuning, itu kuning diis-dua kok tukuh bareng nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus dihantemi kamu tahu saya siapa? ada jilmaan itu saya tahu kamu adalah Kalamu ya sudah kalau saya Kalamu kenapa kamu berani memukul saya? dari Mungkarnakiri saya tidak memukul kamu memukul orang ini orang ini adalah Fasek aturan saya kalau saya orang Fasek harus memukul dari Surat Tabar tadi tapi saya ada di dadanya, kalau memukul dia kena saya berarti saya tidak meregani Kalamu bingung mereka-bingung mereka, ada orang yang ada saya berpengaruh, tapi saya berpengaruh seharusnya bantah-bantahan dari Surat Tabar saya berpengaruh, ini saya berpengaruh saya berpengaruh saya berpengaruh, maka saya berpengaruh ini ada masalah ini ada masalah ini ada masalah di luar juga ada sedikit masalah yang ini tak seksa gak mau yang melindungi Surat Tabar disitu hanya satu surat, Surat Tabar mau cari riwayat kulhu sebetulnya tapi riwayatnya kabar kok kok genting sebetulnya kalau nuruti selera saya ingin riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah dapat tapi penyelitian kami berpengaruh di Juru Baru 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 awal yang mudah itu harus mikir sebetulnya mati sebetulnya mati jadi misalnya mati Senin gak ada paham mampu ada paham tapi mati Senin sebetulnya saya hanya mampu ada anak Semuanya melalui Semuanya terpengheran Ya Allah Jika saya sebagai kalamuka Tidak bisa mensahafati orang ini Orang yang mengherfal saya Bahkan dia tidak tidur karena saya Punya kesibukan tetap ngaji saya Sampai dia tidak lupa sampai sekarang Hapuskan saya Aku aduk Orang sebagai kitab buka Aku harus ada di surat abara Orang dari makhluk biasa Orang dari kalamuka Tiba-tiba ada di kalamuka yang keren Masa nyafati Tidak lagi Terus Allah menghentikan Terus orang itu berpengar Terus disafati Sehingga disebut Sehingga disebut Logikanya seperti itu Jika normalnya orang yang hafal Qur'an Yang punya kalimah Tiba-tiba 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 beberapa kalimah Normalnya itu tidak masuk neraka Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh Jika dia berani menyiksa orang Yang di hatinya ada kalimah Baik Atau ada Qur'an Makanya Nabi yang sering menghentikan Meraka meletih Ini menghentikan Rasulullah Wainan naralam takkul Asharus sujud Mabu itu berkali-kali Ketika cerita orang-orang Mu'min yang masuk neraka Nabi masih menghentikan Wainan naralam takkul Asharus sujud Tapi meraka Rawahan Asharus Nah kemudian Asharus sujud itu Kata sebagian ulama Baduk Merkuk rata-rata Baduk Ngecap macam-macam Merkuk kagian Sujud Jadi Imam Nawawi Imam Nawawi yang orang hitam Masmu Itu tidak benar Orang sujud itu Melibatkan tujuh anggota Yaitu dua tangan Dua ruk badan Dua kodamen Harusnya jangan hanya Baduk Tapi ya baduk Yaten Ruk badan Kodamen Anggota tujuh Nah anggota tujuh Wai Isau ngadek Merkuk anggota yang lain Kudulih Yokabek Maka malah hasil Gak sidok Wah cacok Sebab itu Ini cerita kalam Masjid Zubin Ini tak jadi syariat Tanda Terserah Ini cerita kalam Masjid Zubin Makanya Burda itu Adikarang orang Hebat Tapi Sehebat-hebatnya orang Ya itu tadi Karena dia isyak Sama Allah Beruntuk Kadang Masyur itu Ngetikan Ngetikan Yang arang Burda itu Seperti ini Ketika Muji Ayat Ayat Al-Rahman Ketika Dia meredaksikan Quran Ayat Al-Rahman Ayat-ayat Ayatnya Allah Yang Maha Rahman Kalau Baca Intlatlu Hakifatan Min Harinari Lado At Faktah Harro Lado Min Wiri Dih Siyami Intatlu Lamun Mocosi Roh Ayat Al-Rahman Al-Rahman Mananya Quran Dia Beliau Pakai Domir Mu'annas Karena Beliau Meredaksikan Quran Ayat Al-Rahman Ayat Al-Rahman Dia Meredaksikan Quran Ayat Al-Rahman Karena Sebagian Istilahnya Quran Ayat 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 Mesti At Faktah Mesti Maten Siro Mungkin Maten At Faktah Maka Maten Siro Harro Lado Impanasin Rokok Lado Gampang Wacana Quran Mati Logikanya Seperti Itu Kalau Kita Haram Nginjak Musab Kita Kita Ini Menjadi Murtad Karena Melecehkan Musab Harusnya Malaikat Juga Kena Hukum Dengan Melecehkan Orang 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 Yang Bawa Kalimat Kalau Kita Kena Kenapa Malikat Kena Aturan Hafid Kok Enak Bebas Aturan Wodoh-wodoh Makhluk Ini Kebal Hukum Harusnya Tapi Terus Ulama Ulama Kata Surah Al-Hadis Para Pencara Masalah Ini Kalau Tidak Masalah Mati Lali Pas Dites Apal Kenan Apal Jair Bola Ini Semakan Lancar Baren Yang Serat Bola Ini Ini Bagaimana Kurang Pasal Pencara Bawa Kurang Gampang Dites Bola Apal Sata Baruk Kalah Dites Mul Kuh Wah Bola Apa 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 Apal 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 semuanya pengeran raku rancor, makanya di dunia sebuah qur'an itu tidak lalih, mereka tidak lalih itu berkoro. Asal tidak lalih itu aman. Tapi sejauhnya tidak lalih itu sebuah waktu ini adalah Al-Firiwal Asri. Lagi ini, jelaskan dirimu, 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 hehehe, kok kembali lagi?